Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di hadapan saya ini sudah ada dua jenis sansevieria yang sangat cantik Yang pertama adalah sansevieria viseri Teman-teman tentu sudah mengenal betul dengan jenis sansevieria yang satu ini Bentuk daunnya itu mirip dengan bentuk kukubima Kemudian teman-teman bisa melihat sendiri sansevierianya sudah memiliki tunas atau anakan Kemudian yang kedua adalah sansevieria samurai dwarf Ini masih terbilang anakan atau tunas dari sansevieria samurai dwarf Penampakannya sudah terlihat cantik dan juga unik Nah teman-teman kedua sansevieria ini merupakan hasil reporting Dimana sebelumnya kedua sansevieria ini saya tanam menggunakan pot berukuran kecil Dengan model pot terendah Kali ini sudah dipindahkan menggunakan pot berukuran agak besar Tetapi modelnya itu model tinggi Jadi lebih terlihat cantik dan juga elegan Dan teman-teman saya ingin menjelaskan bahwa sansevieria ini sudah diserang oleh hama kutu putih Cirinya adalah ada daun berwarna kuning Jadi di atas daun tersebut awalnya ada kutu putih atau kutu kebul yang menumpuk Sehingga menghalangi proses fotosintesis Dan akibatnya si daunnya itu berwarna kuning Kalau ini dibiarkan nanti lama-lama daunnya itu akan kekurangan nutrisi Sehingga lama-lama akan mengering Itu teman-teman akibat dari serangan kutu putih Kemudian yang sebelah sini juga Ada serangan kutu putih tetapi belum begitu parah Sehingga tidak terlihat ada daun yang berwarna kuning Di sini hanya ada sedikit bintik-bintik putih saja Sebagai cikal bakal atau sebagai dampak awal dari serangan kutu putih Dan Alhamdulillah teman-teman Kedua sansevieria ini berhasil saya evakuasi Berhasil saya selamatkan dari serangan kutu putih Kemudian saya lakukan reporting Tetapi mohon maaf saya tidak sempat untuk memvideokan Kegiatan reporting dan evakuasi sansevieria dari serangan kutu putih Ini teman-teman sansevieria samurai doaf Terlihat cantik dan juga unik Ini masih terbilang anakan Nanti kalau sudah dewasa akan meroset Dan merosetnya itu sangat indah Itu teman-teman Kemudian yang ini adalah sansevieria viseri Sudah saya jelaskan di awal Bentuknya itu sangat cantik dan juga unik Pokoknya teman-teman yang penting ketika merawat sansevieria itu adalah Harus memperhatikan juga kesehatan dari tanaman itu sendiri Minimal teman-teman harus mengawasi tanaman sansevieria Dari serangan hama penyakit Terutama yang sering muncul itu adalah serangan hama kutu putih Itu teman-teman kutu putih itu jangan dianggap sepele Demikian teman-teman terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh